selamat menikmati khususnya dalam pengembangan sains dan pengetahuan filsafat ilmu seringkali disebut sebagai fondasi dari berbagai macam perkembangan pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang ada untuk itu teman-teman sekalian dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang filsafat ilmu nah pertama-tama kita akan memahami apa sebenarnya urgensi dari atau keutamaan belajar filsafat ilmu nah secara filosofis paling tidak ada tiga keutamaan filsafat yang pertama adalah upaya dalam rangka untuk memahami realitas jadi pertama kali adalah upaya untuk memahami realitas nah tentu keutamaan memahami realitas itu dimungkinkan karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang sangat memungkinkan untuk memiliki pengetahuan akan sesuatu seperti yang kita ketahui bahwa pelajar filsafat sebenarnya kita belajar akan segala sesuatu yang ada yang mungkin ada atau yang mustahil ada paling tiga, tiga gradasi ontologis tersebut menjadi tiga tingkatan dalam realitas nah keutamaan kedua tentu ketika seseorang belajar filsafat itu paling tidak juga akan menjadi seseorang yang memiliki pemikiran kritis atau berpikir kritis nah tentu berpikir kritis mengharuskan kita memiliki berbagai macam pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan terhadap realitas yang menampak atau realitas yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari tentu berpikir kritis dimaksudkan untuk menemukan hakikat dari realitas tadi ada memahami realitas berpikir kritis ini adalah mencoba untuk melihat secara komprehensif apa yang menjadi persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari tentu berpikir kritis menuntun kita untuk bersikap menjadi radikal, komprehensif, dan holistik radikal dalam artian bahwa kita tidak akan berhenti mengajukan pertanyaan apabila masih memungkinkan ada keraguan-keraguan terhadap mendefinisikan sesuatu atau realitas nah tujuan akhir dari belajar filsafat sebenarnya adalah bukan hanya memahami tidak juga hanya berpikir kritis tetapi kedua itu adalah jalannya untuk melahirkan keutamaan ketiga ya ini menjadi arif dan bijaksana nah tentu kita hanya mungkin bisa menjadi arif dan bijaksana ketika kita sudah melewati dua keutamaan tadi kita sudah memahami realitas kita sudah berpikir kritis karena menjadi arif adalah kemampuan atau bijaksana kemampuan atau kapasitas kita dalam menentukan secara proporsional dan secara tepat dalam satu problem yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentu keputusan kita ini harus mendudukkan sesuatu sebagaimana adanya untuk kepentingan bersama selainnya itu menjadi bijaksana anda akan mungkin mencapainya kalau anda memahami sesuatu itu atau problem itu dengan luas anda melewatinya dengan pikiran yang kritis maka anda bisa memutuskan bahwa sesuatu itu harusnya apa didifinisikan atau diputuskan seperti pertimbangan dalam proses tersebut nah selain dari tiga ini selanjutnya kita akan sebelum lebih jauh kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya terminologi maupun etimologi filsafat itu sendiri yang pertama tentang etimologi dari filsafat itu sendiri nah filsafat sebenarnya secara etimologi dibagi menjadi dua suku kata yakni fils dan sofia fils itu seringkali dihubungkan dengan makna cinta atau keterlakatan sifat ketuhanan atau bermakna kapasitas mahal luas untuk menjaga menjangkau segala realitas olehnya itu menjadi fils menjadi fils itu menjadi diri yang melekatkan sifat-sifat ketuhanan dengan penuh cinta akan segala sesuatu nah tentu orang yang bisa tidak bijak tadi pada sesuatu itu karena keruasan pengetahuan yang menghasilkan cinta nah sedangkan suku kata kedua yakni sofia yang berarti kebijaksanaan atau kebijakan nah dalam terminologi Yunani sofia juga bisa dimaknai sebagai kekuasaan ilmu arif adil kebenaran atau sumber pertama serta terampil nah jika dilihat dengan keutamaan filsafat yang di awal tadi bahwa menjadi pembelajar filsafat itu harus memahami keutamaan-keutamaan sebagai satu tujuan jadi bukan hanya untuk memahami realitas tetapi lebih luas daripada itu menjadi arif bisa berlaku adil menjadi seseorang yang mengedapankan sisi kebenaran dari berbagai macam kemungkinan kita salah untuk mendefensikan sesuatu nah oleh hanya itu orang-orang yang belajar filsafat seringkali disebut sebagai filosofos atau filsuf nah itu juga dimaknai sebagai pecinta kebijaksanaan jadi kita ujung-ujungnya akan sampai kepada seorang pecinta yang kita cinta adalah kebijaksanaan jadi dua paduan ini adalah satu satu terminologi yang sangat menarik yang juga menandai bahwa kita mencapai titik manusia yang menjadi berbeda dengan yang lain menjadi memiliki resiperensia dengan makhluk-makhluk yang lain sampai kepada seorang pecinta pada kebijaksanaan yang bisa diantikan sebagai subjek yang mencari atau menjaga kebenaran sebagai satu laku hidup jadi belajar filsafat itu tidak sampai tidak hanya sampai pada pemahaman tadi pada kalau kita minjam pelatuh tentang logistikon tetapi lebih pada laku jadi dia akan menjadi satu prinsip hidup dia akan menjadi satu pandangan hidup dia akan menjadi satu pegangan hidup yang akan memotori kita dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari nah selanjutnya paling tidak filsafat itu selalu terkait dengan tiga aspek tiga aspek atau tiga ranah yang menjadi cakupan dalam filsafat yang pertama ada yang disebut cakupan epistemologis yang kedua ada ontologi yang ketiga ada aksiologi nah epistemologi itu adalah cakupan filsafat yang bicara tentang teori-teori pengetahuan jadi dalam bagian ini filsafat akan pembelajaran filsafatnya adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu apakah kita mungkin mengetahui sesuatu jadi dengan pertanyaan-pertanyaan mendasari itu maka muncullah berbagai macam asumsi-asumsi teoretik yang disebutnya sebagai teori epistemologi atau teori-teori pengetahuan sedangkan ontologi itu bercerita tentang keberadaan sesuatu dalam filsafat dihubungkan dengan artian objek yang akan diketahui atau objek pengetahuan objek yang akan dilihat sebagai sesuatu sedangkan yang ketiga adalah aksiologi aksiologi ini paling tidak dibagi lagi menjadi dua yang pertama aspek estetik dan pertama aspek etika dan yang kedua adalah aspek estetika nah ini keduanya mengandung makna nilai pengetahuan juga sebenarnya bisa dimaknai secara pragmatis sebagai kemanfaatan kemanfaatan atau kegunaan dari pengetahuan tersebut jadi kalau kita mengetahui sesuatu dari apa yang kita ketahui tentang epistemologinya tentang sesuatu ontologinya dan manfaat sesuatu yaitu aksiologinya nah ini nanti akan kita berhasil lebih jauh karena nanti masing-masing teori pengetahuan akan melahirkan pandangan ontologi yang berbeda nanti kalau pandangan ontologinya atau pandangan terhadap objek itu berbeda tentu nilai pengetahuan yang dihasilkan juga akan berbeda nilai kemanfaatan pengetahuan juga akan berbeda jadi mulai dari epistemologi ketika sudah berbeda itu akan berimplikasi pada perbedaan terhadap nilai pengetahuan nah sebelum lebih jauh hal mendasar dulu yang kita mesti pahami yakni tentang makna atau pengertian pengetahuan itu sendiri nah pengetahuan bisa diartikan sebagai segala ide atau persepsi atau keterangan dari subjek atau keterangan subjek tentang sesuatu apakah sesuatu ini ya segala sesuatu yang memungkinkan bisa diketahui nah jadi ada perbedaan mendasar antara pengetahuan dengan ilmu kalau pengetahuan tadi adalah segala ide segala persepsi segala keterangan yang diberikan manusia pada sesuatu objek ya sedangkan ilmu itu tidak cukup ketika itu sekedar persepsi itu sekedar ide sekedar pandangan tetapi dia harus berupa kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik ya punya metode berlaku secara universal tentu harus bisa diuji atau diverifikasi kebenarannya nah olehnya itu apapun itu disiplin memenuhi sebagai ilmu pengetahuan apabila memenuhi karakteristik ilmu pengetahuan pertama-tama karakteristik itu disebut sebagai ilmu pengetahuan yang pertama metodis dia harus memiliki metode jadi kalau dia tidak memiliki metode tentu itu tidak memenuhi unsur atau karakteristik ilmu pengetahuan yang kedua dia harus sistematik dia tidak bisa begitu saja hadir dia memiliki pola dalam proses epistemiknya dia punya prosedur-prosedur tertentu untuk mencapai sebuah konklusi atau kesimpulan yang ketiga paling tidak dia harus bersebut rasional artinya ketika itu bisa diargumentasikan secara rasional dan bisa dipertanggungjawabkan melalui sistem dan metode yang ada tadi komprehensif tentunya paling tidak dia akan menjadi representasi akan sesuatu makanya kita hanya bisa mendefinisikan sesuatu ketika dia memiliki kemampuan untuk direpresentasikan terhadap realitas atau bisa dianggap sesuatu yang mewakili fenomena yang ada koheren tentunya arah kesusuaian secara logis maupun secara empirik antara apa konsepnya apa idenya dengan bagaimana realitasnya jadi kalau dia berbeda antara ide dan realitas tentu itu belum disebut sebagai ilm sulit disebut sebagai ilm pengetahuan jadi kita mendefinisikan bahwa gelas itu padat atau gelas itu tempat untuk apa air diminum tetapi misalkan pada kenyataannya gelas ternyata misalnya tidak digunakan untuk itu bagaimana kira-kira semacam itu apakah masih bisa dilakukan sebagai gelas atau tidak nah tentu itu harus tadi kembali ke karakter sebelumnya harus komprehensif dan representatif terhadap realitas nah tentu secara radikal maksudnya radikal ini mendalam bukan radikal dalam tanda kutip yang seringkali diucapkan akhir-akhir ini tapi radikal yang dimaksud adalah kedalaman terhadap sesuatu dia memiliki kedalaman terhadap sesuatu dia tidak hanya misalkan diobservasi semata meskipun observasi itu salah satu metode dalam memahami realitas tapi tidak cukup sebagai ilmu tentu harus ada kedalaman-kedalaman tertentu supaya yang didifisikan itu betul-betul sebagaimana adanya sesuatu itu secara universal ini juga artinya misalkan kalau dalam bidang sains sangat mudah dicontohkan misalkan kalau saya tambah satu-dua ya berlaku secara universal itu artinya bahwa filsafat atau ilmu pengetahuan itu harus mampu memiliki nilai universalitas kalau dia benar di satu tempat terus tidak benar di satu tempat itu tidak bisa disebut sebagai universalitas tapi kalau dalam kualitatif sebenarnya dalam ilmu sosial humaniora ya itu bisa dibatasi pada lokus-lokus tertentu paling tidak dia berlaku universal pada kelompok tersebut artinya individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut diwakilkan pada definisi yang disimpulkan sebagai satu rujukan pengertian nah itulah kira-kira beberapa kristeristik tentang filsafat ilmu atau kristeristik ilmu pengetahuan nah selanjutnya kita akan masuk pada beberapa aliran populer atau aliran besar yang sampai hari ini beranak pina dalam filsafat pertama ada aliran idealisme yang kedua ada aliran rasionalisme yang ketiga ada aliran empirisme ini juga disebut sebagai sebenarnya teori-teori pengetahuan nah nanti ini masuk pada kajian epistemologi bahwa basis dari segala perkembangan sains dan pengetahuan hari ini tidak terlepas dari kemunculan awal beberapa paham-paham pemikiran pengetahuan atau aliran-aliran ataupun mazab pengetahuan aliran idealisme ini melihat bahwa realitas sesuatu itu secara ideal bahwa yang menjadi subtansi sesuatu itu adalah sesuatu yang imaterial atau sesuatu yang tidak bisa dijangkau secara empirik atau tidak bisa dijangkau secara material sedangkan rasionalisme yang melihat itu bisa disebut sebagai pengetahuan ketika memenuhi kerangka-kerangka logis manusia sedangkan empirisme itu bisa disebut sebagai pengetahuan ketika bisa dibuktikan secara empiris artinya harus punya ukuran-ukuran pasti terhadap realitas memiliki batas-batas yang konkret yang bisa diindirai nah nanti kita akan elaborasi beberapa ini di teori pada pertemuan selanjutnya tentang teori-teori pengetahuan lebih jauh tentang aliran dalam filsafat sekiranya untuk pertemuan kali ini cukup sekian kita akan berjumpa kembali pada perkulian selanjutnya dengan membahas tiga perkembangan atau tiga aliran besar ini nanti kita akan menyuguhkan beberapa alternatif lain tentang masab-masab teori pengetahuan tentunya juga sesuatu yang lahir tidak terlepas dari kontestasi perbincangan dari tiga aliran yang ada oke sekiranya demikian cukup sekian wilayah topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati